Kauan-kauan sekalian, ini dia kue kering sultana ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo kauan-kauan sekalian, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini video saya mau bikin kue kering sultana atau sultana cookies namanya. Jadi di Holland tuh rata-rata yang dijual itu biskuit, jadi sultana biskuit seperti begini. Dan saya rasa kalau sultana biskuit di Indonesia juga banyak, memang tidak terlalu banyak rasa, tapi banyak. Jadi seperti kayak ini, yang ini kalau kalian lihat Indonesia sudah buka, ini campuran buah. Buah-buah kayak bosfrut, jadi kayak murbay, prambosen, atau buah yang begini, yang beser-beser. Yang kayaknya beri-beri, keluarganya beri-beri kalau yang ini. Dan kalau yang ini, yang raisin atau kismis gitu. Nah, jadi hari ini saya mau bikin pakai buah yang saya punya kawan-kawan, tapi intinya di dalam video ini saya mau kasih ajar kalian bagaimana caranya biar kita bikin rapi seperti modelnya kayak begini. Walaupun itu biskuit ataupun itu kue keringnya, ya. Jadi dia bisa rapi seperti ini. Dan di sini saya akan usahakan bikin juga setipis ini biskuitnya dan kue keringnya agak sedikit tebal, kawan-kawan. Bagaimana cara gampangnya kita bikin ini kue sultana, oke? Nah, supaya tidak pakai lama, kawan-kawan, kita langsung saja bikin, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ini bahan-bahan sudah siap. Mari kita langsung bikin, ya. Saya punya kue sultana. Jadi di sini saya punya butter, saya sudah siap. Saya pakai campina butter, ya. Kalian boleh campur margarin dengan butter, dengan rombuter. Tapi kalau di Holland kita orang sudah ada kayak begini, ya. Nah, jadi seperti rombuter, tapi butter istilahnya seperti itu. Dan saya sudah taruh di sini, ya. Terus telur, tepung, gula, susu bubuk, dan maizena. Dan bahan isi ada di sini sebentar pas kita sudah bikin. Jadi sekarang kita mixer butter dan gula. Nah, di sini kita mixer, kawan-kawan. Kita mixer perlahan-lahan sampai tercampur semua rata dan sedikit halus. Kira-kira seperti ini, kawan-kawan, ya. Kalau kalian mau lebih halus lagi, boleh. Kebetulan di Holland sini dingin, jadi tidak gampang begitu halus, ya. Setelah itu tambah telur satu per satu. Sambil terus dikocok, tercampur. Setelah dua butir telur tercampur rata kayak begini, kita tambahkan susu bubuk. Kocok rata lagi, dan maizena. Dan kita kocok lagi kembali sampai rata, kawan-kawan. Jika kalian suka, kawan-kawan, boleh tambahkan sedikit garam. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Dan tidak lupa, kawan-kawan, saya tambahkan rum bakar sedikit, dan vanili butter pasta sedikit, supaya adonan jadi jauh lebih harum. Tidak pakai yang ini, bisa peganti yang vanili atau yang lainnya, kawan-kawan. Tidak masalah, ya. Suka-suka selera. Setelah itu, kita mixer lagi kembali sampai semua tercampur dengan rata. Dan kita lanjutkan, tambahkan tepung secara bertahap. Sambil kita mixer, kawan-kawan. Kalau kalian rasa mixer sudah tidak sanggup lagi kocok karena mulai keras adonan, kita matikan mixer, dan kita lanjut uleni dengan tangan, kawan-kawan. Supaya tercampur dengan baik sampai jadi adonannya. Dan menjadi satu adonannya, kawan-kawan. Dan jangan lupa, kawan-kawan, kalau kalian rasa adonan terlalu lembek, kalian boleh tambah tepung lagi sedikit. Nah, kira-kira seperti ini, kawan-kawannya, hasilnya. Dan sekarang kita sisihkan. Sebelum kita kerjakan, saya mau kasih tau kalian, kita boleh isi dengan apa saja yang kita mau. Jadi, buah kering apa saja kalian mau, boleh. Ataupun kacang juga boleh. Dan di sini, saya, di sini kismis ya. Raisin ya. Dan di sini, saya punya prunes. Kawan-kawan, kebetulan saya punya prunes. Lalu, sudah terlalu kering. Saya mau bikin lapis legit. Lalu terlalu lembek ya. Jadi, kalau kalian lihat ini, bisa sampai bisa begini. Ya, makanya saya hari ini pakai untuk bikin, bikin sultana. Nah, tapi kalian pakai apa saja, boleh pakai resin juga boleh. Kalau kalian punya resin terlalu kering, kalian boleh bikin seperti ini tuh. Cuma disiram air panas, sebentar saja langsung ditiriskan, kawan-kawan. Ya. Supaya lebih jelas, kawan-kawan, ini saya kasih tunjuk kalian sedikit ya. Jadi, karena ini resin-nya saya terbuka, jadi dia butirannya kayak begini, kering ya. Nah, sekarang saya mau buat dia supaya lebih lembut. Supaya bisa kita kasih pelat pada saat kita kasih masuk di dalam sultana. Jadi, ini saya siram air panas. Ini cuma sebentar saja, kawan-kawannya. Jangan lama. Hanya sampai gulanya agak larut. Dan kalian boleh pegang. Jadi, teksturnya sudah agak lembek. Bisa dibikin kayak begini ya. Dan itu sudah, kita boleh tiriskan. Setelah tiriskan, kawan-kawan, ambil beberapa. Coba lagi kita pegang kalau sudah lembek dan kenyal kayak begini, kawan-kawan. Bisa digiling dan sudah jadi lebih lembut, basah istilahnya. Nah, untuk mau dikasih masuk di sultana, paling bagus, kawan-kawan, kalau dengan metodenya saya yang dikasih pelat adonannya, kita giling atau pelatkan setiap butiran kismisnya. Jadi, supaya tidak seperti benjol di atas kue pada saat kita bakar. Tapi kalau kalian tidak mau, ini juga boleh kalian blender saja. Baru kayak selai gitu kita taruh. Sebelum kita mulai, kawan-kawan, kalian selalu lihat. Saya selalu pakai, saya punya pengukur kue kering ya. Jadi, kalau kalian lihat, ini saya beli. Dan tiap kali ini, orang selalu tanya ini beli di mana dan sebagainya. Kawan-kawan, kalau kalian tidak punya, kalian tidak bisa beli ini. Kalian juga bisa bikin dengan cara seperti ini. Ini tingginya dan lebarnya ini kita bisa pakai. Ya, tinggi dan lebarnya kita bisa pakai. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian juga boleh ambil besi atau kayu atau apa. Dua, jadi sama saja, kawan-kawan. Jadi, kalau kalian lihat, ini tingginya sama. Sama tingginya. Jadi, saya punya. Tapi kalau bikin sultana, kawan-kawan, setebal ini itu terlalu tebal. Kita mau dia lebih tipis. Jadi, tadi saya ambil sisa triplex-nya om dari belakang. Saya potong belah dua dan saya sudah amplas pinggir-pinggirnya supaya tidak ini. Jadi, sebentar kalau kita pas gulung, ini patokan tebalnya satu adonan. Jadi, dua adonan disusun sesuai dengan sultana yang saya mau, kawan-kawan. Nah, jadi, kalau kalian tidak punya yang kayak begini, kawan-kawan, kadang-kadang juga bisa besi. Ini kayu, tapi kalian juga bisa besi. Umpamanya, kalau susah cari besi, mahal. Payung rusak, kawan-kawan, dia punya besi juga bisa dipakai, kawan-kawan. Nah, sekarang mari kita mulai. Jadi, hari ini saya pakai ini. Karena saya mau setiap lembarnya cuma setebal ini. Nah, kawan-kawan, ini dia hasilnya ya. Kayak begini. Nah, sekarang ini saya mau bagi dua adonan. Ya, kayak begini. Jadi, satunya saya simpan dalam kantong. Saya sisihkan. Ini yang kita kerjakan. Kira-kira sepintas seperti ini, nanti pada saat saya mengerjakannya. Ya, jadi, pinggir kiri-kanan itu triplex yang jadi penyangga roll peel-nya saya, supaya adonan itu sama tebalnya. Kiri-kanan atas-bawah. Ya, mari kita lihat lebih jelas. Kawan-kawan, sekalian. Jadi, di sini saya punya plastik. Ini dari plastik untuk bikin kertas itu, kawan-kawan. Saya kalau bikin kue kering, saya rasa kalau pakai ini tuh cepat sekali. Jadi, dan rapi. Jadi, saya suka pakai. Jadi, kalian lihat, di sini saya kasih adonan. Saya taruh di dalam ya. Setelah itu, kita pelatkan dulu, kawan-kawan pakai tangan ya, supaya tidak terlalu tebal. Dan, biar supaya semua sisinya rata. Dan, setelah itu kita roll perlahan-lahan. Sampai semua dari bagian plastik ini full, kawan-kawan. Perhatikan bagaimana saya bikin. Dan, jangan lupa, kawan-kawan. Setiap kali, selalu perhatikan kiri-kanan triplex selalu harus jadi penyangganya di samping supaya semuanya sama tebal, kawan-kawan. Nah, saksikan, kawan-kawan. Selamat menikmati. Nah, ini sudah. Jadi, kalian lihat tipisnya. Sama dengan tipisnya triplex. Sekarang, saya kasih masuk di kulkas dengan yang tadi. Minta maaf, kawan-kawan. Saya punya video, ternyata tidak terekam pada saat bikin yang sultana cookies. Ini kebetulan adonan yang sultana biskuit. Jadi, setelah di kulkas adonan mengeras, baru kita keluarkan dan kita oles dengan prunes. Dan prunesnya kita oles secara merata, kawan-kawan, dan pelatkan. Seperti begini, ya, kira-kira. Nah, di sini setelah prunesnya rata, dan saya ambil lagi adonan satunya dari kulkas ya. Dan saya susun seperti begini, kawan-kawan. Kasih ratakan, supaya sama. Baru kita tekan-tekan, dan kita buka kertas atau plastiknya. Setelah itu, kita giling sebentar, dan kita dinginkan kembali, kawan-kawan, biar keras. Kira-kira seperti ini, kawan-kawan, dan sudah selesai. Dan kalian lihat ketebalannya seperti itu. Nah, setelah dingin, sudah mengeras, sekarang kita keluarkan dari plastiknya, dan siap kita potong-potong, kawan-kawan. Sebelum kita potong, kawan-kawan, jangan lupa kita lubang-lubangnya dulu tandai, supaya modelnya seperti sultana. Di sini saya punya rolling seperti ini, ya. Jadi saya coba pakai, ini pertama kalinya saya pakai juga ini, barang ini, ya. Nah, setelah kalian selesai lubang-lubangin, semuanya baru kita lanjut dengan potong. Di sini, kawan-kawan, supaya sama, saya mau potong sebesar ini mistarnya saya. Jadi ini saya tandai dulu semuanya, baru kalau sudah ditandai, baru kita tinggal potong, kawan-kawan. Dan lebarnya, saya ukur dulu, dan saya bagi tiga, kawan-kawan. Setelah itu, saya potong dengan perlahan-lahan, kawan-kawan, supaya rapi. Jadinya seperti ini, ya, kawan-kawan, ya. Cantik sekali, dan rapi. Jadi, kalau kalian tidak punya alat pelubang itu, kalian juga boleh tusuk-tusuk pakai garpu seperti ini, kawan-kawan. Atau pakai lidi sate juga boleh, ya. Nah, sekarang saya susun di dalam talang, baru kita bakar. Ini kebetulan saya punya talang anti lengket, ya. Jadi, tidak apa-apa sih, langsung. Tapi kalau kalian tidak punya talang seperti ini, kalian boleh pakai kertas roti, alas, ataupun bisa juga mentega. Jadi, kawan-kawan, ini metode caranya saya. Tapi kalian juga boleh pakai metode lain yang seperti kalian sudah gulung dan tata di atas loyang. Setelah itu digiling di atas loyang, baru dibakar. Setelah setengah masak, baru dipotong-potong. Itu juga bisa, kawan-kawan. Dan kalau kalian mau lihat videonya saya seperti itu, boleh lihat di kue kering yang satu macam bahan, jadi 12 macam kue kering, kawan-kawan, ya. Setelah tersusun rata, kawan-kawan, kita siapkan oven. Kita nyalakan api atas-bawah. Dan di sini saya kasih 150 derajat, kawan-kawan, pelan-pelan. Biar tidak hangus, ya. Biarkan panas dulu, baru kita masukkan adonan, ya. Jangan lupa, kawan-kawan. Ini dia hasilnya, kawan-kawan. Saya bikin videonya dari jarak dekat, ya. Cantik dan rapi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Kita panggang sampai matang dengan api 150 derajat, kawan-kawan. Dan saya nyalakan timer supaya kita tahu pada saat matang itu kira-kira total berapa menit. Nah, kawan-kawan, ini sudah. Kenapa sih bilang sudah? Karena ini sudah coklat dan kalau kalian pegang, dia sudah tidak lengket lagi di bawah. Dan kalian bisa lihat bawahnya juga sudah agak kecoklatan. Sekarang kita biarkan dingin, kawan-kawan. Matikan api. Saya cuma kasih nyala, terus saya matikan api. Ini sudah. Jadi kalian lihat, ini sudah coklat, ya. Saya tidak mau dia terlalu lama, ya. 45 menit. Setelah itu saya susun di atas serah, kawan-kawan, supaya tidak berkeringat bawahnya. Dan gampang dioleskan kuning telur juga. Ini dia, kawan-kawan, sudah tersusun rapi. Dan sekarang kita bikin kuning telurnya. Jadi di sini saya pakai 2 butir telur. 1 sendok susuk kental manis, ya, kawan-kawan. Dan 2 sendok minyak, garam secukupnya. Kalau kalian tidak suka pakai garam, boleh juga tidak. Dan tidak lupa pewarna kuning telur, biar warnanya kuning cantik. Sesuai selera, kawan-kawan. Ya, saksikan saya bikinnya. Setelah itu saya saring, kawan-kawan. Baru saya oleskan ke atas kue. Terima kasih telah menonton! Mari kita oles. Jadi saya oles cuma tipis-tipis saja, kawan-kawan. Asal cuma di atasnya, supaya dia kelihatan lebih cantik. Dan di sini saya oles yang pertama kali terlebih dahulu semuanya. Setelah itu saya masukkan ke dalam oven. Ini dia kawan-kawan, semuanya sudah teroles. Dan sekarang saya masukkan ke dalam oven. Dan ovennya, kawan-kawan, saya pakai yang api atas bawah dan ada kipasnya. Serta, saya cuma kasih 50 derajat. Hanya buat kering saja, kawan-kawan ya. Setelah kering, saya keluarkan dan saya lanjut oles yang kedua kalinya. Setelah itu saya masukkan lagi ke dalam oven seperti tadi sampai betul-betul kering. Nah, kawan-kawan, ini dia hasilnya setelah kering ya. Ini sudah beberapa om dan Ryan dan Jamie makan. Nah, sekarang kita mau susun baru kita foto. Kawan-kawan sekalian, ini dia kue kering sultana ala nona meroki. Selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan, akhirnya saya punya kue sultana sudah jadi. Minta maaf, baru selesai bikin dia punya video penutupan. Karena dari kemarin, muka gatal sekali, kawan-kawan. Ini tadi pagi saja masih merah. Untung ini sudah hilang ya. Kue kering sultana. Ini enak sekali. Kemarin saya coba satu sampai kita mau stop, mau terus. Cuma, saya isi agak tipis ya. Kalau kalian lihat. Tapi kalau kalian suka, kasih banyak. Dia punya isi lebih enak, kawan-kawan. Jadi, kalian lihat. Kayak begitu. Jadi, kalau kalian tidak suka dia terlalu padat, crunchy kayak begini. Kalian boleh ganti telurnya dengan kuning telur semua, kawan-kawan. Jadi, kalau seperti saya pakai dua butir telur. Kalau kalian mau dia lebih terhambur-hambur. Seperti yang tempoh dulu sekali punya. Kalian pakai kuning telur semua, kawan-kawan. Jadi, dua butir telur diganti sama empat kuning telur. Kalau coba baru kalian bisa tahu hasilnya. Yang jelas ini enak sekali. Jadi, kawan-kawan, sini saya jelaskan. Jadi, kue sultana itu cepnya. Cepnya, jadi kue-kue dan di tengah-tengahnya itu buah kering. Kalau di Holland, di toko itu banyak sekali jual. Banyak rasa dan banyak macam. Sampai yang tomat, yang rasa asin juga ada. Dan lumayan saya juga suka. Yang merasa bawang apa. Yang rasa bawang atau yang... Pokoknya macam-macam rasa, kawan-kawan. Intinya itu dari buah kering. Jadi, kalau kita mau pakai mangga juga bisa. Yang penting mangganya kita jemur, kita keringkan. Atau mangganya kita kasih gula dulu sedikit baru kita keringkan. Kalau pakai krim beri atau mau pakai semua buah kering, strawberry dan sebagainya bisa. Jadi, kalau mau pakai krim beri atau blueberry kering. Ini saja mangga kering juga ada, kawan-kawan. Kayak begini. Dan ini bukan manisan mangga, kawan-kawannya. Manisan mangga itu seperti kayak kita sudah masak mangganya, baru kita jemur, kasih kering dengan gula. Ini tidak. Ini cuma di mangga mentah-mentah terus dijemur kering. Atau cuma dihambur gula sebentar baru dikeringkan. Bahkan, kawan-kawan, kacang-kacangan yang kalian sudah ongseng dan ditumbuk juga boleh dikasih masuk. Itu terserah selera. Jadi, isi semua terserah kalian mau isi apa. Kalau kalian mau tau, yang saya paling suka sultana yang isi, pakai yang rasa tomat. Jadi, dia pakai tomat kering atau paprika kering. Jadi, agak gurih-gurih asin. Saya rasa saya tidak perlu bawa kamu orang ke toko, lihat sultana. Apa saja yang ada di toko jual, nanti saya bikin lagi pas kalau saya jalan ke supermarket, kalau saya kasih masuk di video lainnya. Nah, sampai di sini video dari saya hari ini, kawan-kawan. Kalau kalian suka ini video, please tekan tombol like. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng yang berdering kalau kalian mau dapat notifikasi pada saat saya kasih masuk video. Terima kasih semua. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.